Sebenarnya, tadi dengan Pemakai Presiden Jajimah Mamin, kita buka-bukaan dialog dari hati-hati tentang menikapi komunitas lainnya. Masih banyak catatan yang harus kita kritisi, tapi kritik loh ya, bukan berarti kita menentang, kritik. Hal-hal yang masih belum berpihak pada rakyat. Antara lain, tambang, petangan-pangan, apalagi kontrak yang tidak dibatasi. Berhasil beberapa poin, kita ajukan juga surat resmi, ada 8 poin yang harus kita kritisi. Tapi kalau memang itu sudah tidak bisa lagi di melalui sinkronisasi, kita lewat judicial review. Sama sekali kita tidak simpati pada cara demonstrasi, cara konstitusional. Komunikasi, sosialisasi, dialog terbuka. Bagaimana membangun persepsi agak positif. Bahwa ini untuk rakyat, tapi sementara ini menurut saya kurang, masih kuriga, negatif, thinking. Karena kurang-kurang dibangun persepsi supaya bahwa ini betul-betul demi rakyat, pro-rakyat, pro-buru, pro-grassroot. Jangan kelihatan elitis, kelihatan eklusif, elitis. Kan terkesan begitu sekarang. Minimal menurut kita warga NU, terlihat sekali undang-undang ini eklusif, tertutup, kurang sosialasi, kurang komunikasi, kurang dialog. Kurang mendengar pendapat. Pak Yai, ini artinya PBNU cenderung mendukung judicial review dibandingkan demo dan akseasi? Iya, iya. Demo itu tidak ada manfaatnya demo itu. Walaupun demo saksa-saksa, tapi kan ada dampak yang itu. Cintailah NKM ini. Kehancuran negara, hanya kita sendiri. Kerusakan faik umum, ada kerusakan milik kita sendiri. Iya kan? Tidak ada kerusakan, halte bis, atau apa lagi misalnya kantor. Itu yang milik kita. Jadi yang hancur kita sendiri, yang berantakan kita sendiri, yang negatif dipandang oleh dunia luar juga kita jadinya. Jadi kalau demo yang tertip, itu dijamin oleh konstitusi. Begitu anarsis, itu sudah membawa image yang negatif.